Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kejian syurga Terima kasih Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan Sepanjang malam misrat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kiraan sihat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Kiranya firman Tuhan ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami melakukannya dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Birlah berkat kesihatan Rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian kami Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus Yang menembus kami dalam dosa Amin Sebelum saya melanjutkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgal di Youtube saya Dan saya bersemangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi Terima kasih Tuhan memperkati Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Memotong dengan tepat Ayat intinya saya ambil dari Yohanes 15 ayat 2 Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah Dibersihkannya Seorang wanita memiliki pohon dengan jenis yang sama dengan tetangganya Ia melihat milik tetangganya nampaknya indah Berdaun lebat, rapi, berbunga, dan buahnya banyak Sementara pohon miliknya tampak tak terawat Ia mengamati bahwa tetangganya secara berkala Memotong ranting dan daun pohonnya itu Wanita ini pun berusaha mengikutinya Namun karena ia tidak bertanya Atau mencari tahu terlebih dahulu Ia asal saja memotong ranting dan daun-daun di pohonnya Setelah beberapa waktu yang terjadi Pohon tetangganya semakin indah Tapi pohon wanita ini Justru semakin kering dan gersang Jika ingin tanaman kita Tampak indah dan berbuah Maka kita memang perlu memotong ranting dan daunnya Tapi ini tidak boleh dilakukan sembarangan Hanya bagian yang bisa mengganggu Pertumbuhan potong itulah yang dapat dipotong Dalam perumpamaan pokok anggur Yesus juga menggambarkan Jika ia akan memotong ranting yang tidak berbuah Agar pokok anggur itu bisa berbuah kembali Ya terkadang Tuhan memang memotong Bagian-bagian tertentu dari hidup kita Mungkin yang dipotong adalah relasi kita Dengan teman-teman yang membuat kita jauh dari Tuhan Mungkin itu hobi kita Kebiasaan kita Aktivitas bahkan benda-benda yang sangat kita sukai Tapi tanpa sadar Itu telah membuat kita jatuh ke dalam dosa Ia melakukan itu Semata-mata agar kita bisa tumbuh dengan baik Dan memiliki hidup yang berbuah Sayangnya respon kita terkadang salah Karena kesal tak lagi bisa menikmati hobi kita tadi Karena jengkel sebab benda yang kita sayangi tidak ada lagi Akibatnya kita kecewa Karena hubungan kita dengan orang yang membuat kita jatuh dalam dosa Telah diputuskan Lalu kita ikut-ikutan Tapi asal potong saja Yang kita potong justru ranting yang berguna Misalnya kita berhenti membaca Alkitab Kita tidak lagi pergi ke gereja Kita menjadi malas berdoa dan lain-lain Hari ini kita diingatkan firman Tuhan melalui Renungan Pagi Bahwa Tuhan selalu mau yang terbaik untuk kita Ada kalanya Ia memang mendisiplin kita Atau memangkas bagian dari hidup kita Kadang sakit rasanya Tapi percayalah Itu hanya agar kita berbuah yang banyak Percayalah kepadanya Disiplin Tuhan memang tidak nyaman Tapi buahnya akan indah Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Jika seandainya Tuhan memotong sesuatu dari kehidupan kita Percayalah Dia melakukannya demi kebaikan kita Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Saudara-saudara boleh share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga makin banyak saudara-saudara kita Tersadarkan Jika Tuhan mengambil sesuatu dari hidup mereka Itulah yang terbaik demi pertumbuhan mereka Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur buat firman yang telah kami dengarkan Yang mengingatkan kami Jika Tuhan mungkin mendisiplin kami dalam kehidupan kami Mengambil sesuatu yang sangat kami senangi Mungkin kami kecewa Tapi kami percaya Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan kami Semoga firman ini mengambil tempat di hati kami Sehingga kami boleh ikhlas Dan tetap setia kepada Tuhan Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan Menampun dosa perang kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati